Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Selalu berbahagia dan tetap semangat untuk belajar Oke, pada kali ini channel Semua Pasti Pintar ini Akan membahas bagaimana caranya Pengurangan bilangan bulat dengan desimal Di sini ada 4 soal latihan yang akan kita bahas kali ini Dan rumus yang kita pakai adalah Pertama, rubahlah bilangan bulat ke desimal Kemudian kurangi secara bersusun Maksudnya seperti apa? Kita langsung saja ke soal yang pertama Yaitu pengurangan 1 dikurangi 0,7 Nah, untuk soal seperti ini Pertama kita buat dulu Rubah bilangan bulat ke desimal Karena dia di bawah, di belakang koma itu hanya 1 digit Berarti kita juga gunakan 1 angka di belakang koma Jadi 1,0 Kemudian kurangi secara bersusun Bersusun itu maksudnya seperti ini 0,7 Kemudian dikurangi Nah, 0 dikurangi 7 Ingat, rumus pengurangan secara bersusun Pada saat angka yang di atas itu kurang lebih kecil dari bawah Kita memakai angka di sebelahnya Jadi 1 ini menjadi 0 Kita cerit 0 Dan kemudian angka 0 ini berubah menjadi 10 10 dikurangi 7 adalah 3 Dan 0 kurangi 0 adalah 0 Jadi 1 kurangi 0,7 adalah 0,3 Lanjut kita ke nomor 2 2 dikurangi 1,24 Kita lihat di sini Ada 2 digit, 2 angka di belakang koma Maka desimal, apa? Angka bulat ini kita ubah menjadi desimal Menjadi 2,00 Jadi mengikuti 2 digit di belakang koma yang sebelahnya Jadi 2 dikurangi 1,24 Kemudian kita kurangi Sama seperti di atas Pada saat 0 kurangi 4 tidak bisa Kita pinjam yang sebelahnya Yaitu di sini menjadi 9 Kemudian karena dia pinjam 9 Di sini juga harus dikurangi jadi 2 kurangi 1 Ini 10 kurangi 1 jadi 9 Nah, tapi yang di sini menjadi 10 10 kurangi 4 adalah 6 9 kurangi 2 adalah 7 1 kurangi 1 adalah 0 Komanya tetap di sini Jadi hasilnya adalah 0,76 Lanjut kita ke soal latihan nomor 33 Dikurangi 0,81 Berubah dulu bilangan bulatnya menjadi desimal Karena ini 2 angka di belakang koma Kita mengikuti 2 angka di belakang koma Yaitu 0,0 Kemudian 0,81 Kita letakkan di sini Kurangin 0 kurangi 1 tidak bisa Pinjam yang sebelah Berarti ini menjadi Kita coba di sini saja Menjadi 10 Kemudian karena ini dipinjam ke sebelah Ini Angka 0 itu tadinya adalah 10 Kurangi 1 menjadi 9 Karena ini dipinjam 1 ke sebelah Angka 3 menjadi 2 10 kurangi 1 adalah 9 9 kurangi 8 adalah 1 2 dikurangi 0 adalah 2 Jadi hasilnya adalah 2,19 Lanjut ke soal latihan nomor 4 Nah untuk soal latihan nomor 4 ini Papi tidak akan bahas di video kali ini Ini Papi tunjukkan sebagai PR untuk adik-adik semua Untuk mengisinya di rumah Siapa saja dari adik-adik yang menjawab dengan benar dan cepat Di kolom komentar ini Papi akan memberikan 1 hadiah kejutan khusus Jadi sering-seringlah Datang ke channel ini Untuk melihat update materi berikutnya Sekian dari Papi Semoga materi kali ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Jangan lupa like dan subscribe